Kenapa profil itu menjadi penting kembali ke persoalan tadi? Jadi memang kalau kita misalnya, profil itu kan melihat kegiatan usahanya, berapa income-nya, berapa pembayaran pajaknya, kemudian dibandingkan dengan uang 2 triliun itu, kira-kira begitu. Kan jadi orang berspekulasi, sekarang jangan-jangan kurang dikit, tapi secara kualitatif kita bisa mengatakan terlalu jauh dari 2 triliun. Jadi memang itu mungkin yang harus diketahui oleh masyarakat, supaya jangan berharap banyak, paling tidak berdasarkan hasil analisis dan pemeriksaan kita di dalam sistem keuangan kita, sudah menyimpulkan seperti itu, terlalu sedikit. Itu kan 2 triliun itu sama dengan mengucapkan 2.000 miliar. Terus kalau dikursikan ke dolar, itu sekitar 150 juta dolar, Pak. Bayangin 1 juta dolar itu, kalau kita punya 1 juta dolar saja, bisa jadi apa? Jadi memang agak luar biasa. Sebenarnya kita mungkin bisa tinggal di Inggris dengan apartemen mewah dengan 1 juta dolar saja. Tetapi ini memang semakin senjang antara jumlah sumbangan dengan hasil penelitian kita, kita bisa menyimpulkan begitu. Nah, saya juga mengatakan, sekarang ada rumor juga ya, Mas Indra ya, bahwa ini terkait dengan uangnya ada di Singapura, misalnya, katanya. Oh iya, betul. Itu bagaimana? Belum masuk, gitu kan. Nah, ini kan jadi menimbulkan persoalan lagi nih. Menimbulkan persoalan lagi. Pertama, kita sudah meneliti, Bank Indonesia, PPATK itu kan punya apa? Punya instrumen yang untuk pengawasan keluar masuk uang. Sampai hari kemarin itu juga tidak ada keluar masuk uang dari negara luar kepada kita itu tidak ada. Kalau itu, jangankan 2 triliun, ya Pak. Artinya, misalnya, Mas Yudha sekarang ngirim duit ke Singapura, 100 ribu saja itu kecatat oleh PPATK itu. Jadi itu sudah jelas tidak ada gerakan itu, itu sudah pasti tidak ada. Nah, kemudian, kalau misalnya memang ada, ya seharusnya di-disclose saja. Misalnya, teman-teman kapolda di sana mungkin tinggal menanyakan saja, itu atas nama siapa, nama korporasi siapa, di bank mana, gitu kan. Kan nggak bisa kalau misalnya uang saya sudah ke Singapura, cari saja sendiri, kan nggak mungkin. Nanti setelah Singapura terbuka tidak ada, pindah lagi, ada di Jerman. Itu jadi repot, kita jadi ngikutin sesuatu yang tidak perlu. Jadi malah ngomong waktu teman-teman pejabat publik, itu malah harusnya sudah kes-close saja. Kalau memang mereka mengatakan jujur tidak ada duit, ya sudah, tidak ada duit, kes-close saja. Sebenarnya, diaduk kayaknya ya. Terima kasih. Ini gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!